Intro Selamat pagi Pagi Tribuners Kembali lagi Bersama saya Muhammad Lamsi Wartawan Tribun Kalteng.com Kali ini saya berada Di Pasar Kahayan Disini kondisinya Pasca banjir Yang melanda kawasan Pasar Kahayan ini Tadi pagi sudah dilakukan Pembersihan dari Disperindak Kota Palakaraya Beserta dengan Dinas Lingkungan Hidup Namun masih Banyak sisa-sisa Dari banjir ini Karena petugas kesulitan Untuk membersihkan Kawasan ini Karena memang Masih Kondisinya masih Basah Seperti itu Tribuners Untuk Para pedagang Sudah 80% Buka Pasca banjir ini Kemarin sempat Banyak yang tutup Dan sekarang Sudah banyak yang buka Disini Kita lihat Kondisinya Ini dia Aktivitas di Pasar Kahayan Pasca banjir kemarin Ini sudah kembali normal Seperti biasa Karena air sudah mulai surut Dimana pak Ini Buka Kemarin pas banjir itu Buka lagi lah pak Ini baru aja buka Baru aja buka Baru aja buka Satu minggu Satu minggu Iya kan banjir Sampai dalam Sampai mana kemarin pak banjirnya Sampai sini lah Wih Di dalam Dalam ya Kalau di rumah Kalau di rumah Kami Di sana Sekitar seginian Di Mendao Berarti baru hari ini pak ya Baru hari ini Berarti semua disini Libur Bagaimana Ada sebagian Tapi banyak juga Yang buka Banyak yang tutup Mungkin yang jual itu Sekitar 5-6 orang Jualan Jualan apa Sayuran ya Udah lima hari Serba mahal nih Makanya nih Biasa emoran nih Serba mahal Serba mahal sekarang pak Iya Biasa daun bawang 20 40 40 ya Iya Nah yang ngetep Masih jagung Ngetep masih jagung Ini pak Kalau untuk per hari ini Gimana bu Per hari ini Sudah mulai banyak Kak orang yang berbelanja Disini Masih belum Masih belum Masih belum stabil Ada orang Anokan masih Baras-baras rumah Kalau masuk Tapi ada aja Yang berbelanja Beginilah Tribunal Suasana Dari Pasar Kahayan Pasca Banjir Menurut pengakuan Salah satu Pedagang disini Mereka baru hari ini Berani menjualkan dagangannya Ada beberapa Bahan Sayur-sayuran Yang 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 harganya naik Nah Ini Suasananya Disini Menurut pengakuan pedagang yang ada disini juga Bahwasannya Masyarakat Masyarakat Belum Banyak yang datang ke pasar ini Untuk berbelanja Tidak seperti hari-hari biasanya Karena Sebagian masyarakat juga masih Sibuk Membersihkan rumahnya masing-masing Dari Terjangan banjir yang terjadi Dan bahkan di beberapa titik pun Masih Tergenang Banjir Suasananya Kita Berjalan ke sana Terlihat memang Sepi dari Biasanya Karena Masyarakat Masih belum berbelanja Seperti itu Dan masih terdapat Kios yang tutup Ini dia Berarti hari ini baru Jualan Pak ya Setelah banjir kemarin Dua hari kemarin Kalau untuk Yang Antusias warga ke pasar ini Pak Setelah banjir ini Apakah Masih Belum Sama seperti biasanya gitu Pak Belum stabil Pak ya Berapa hari kemarin Pak tutupnya Senin Senin Kalau untuk ini bukan Bu jualan ayam nih Ada Kenaikan harga Menurunkan Ya menurun Banjir kemarin Menurun Menurunkan ya Tapi Pasarnya Tidak ada yang jual Bukannya ke situ Dari Tribun Kalteng Pak Youtube-nya ada Terus beritanya di website-nya ada Facebook-nya ada Begitulah Tribuners Pengakuan dari Para pedagang yang ada disini Mudah-mudahan Kita doakan bersama-sama Warga Cepat Normal kembali Aktifitasnya Dan Banjir ini segera berlalu Terima kasih Tribuners Setelah menonton Live Report Kali ini Selamat pagi Dan sampai jumpa Sampai jumpa